Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kriskom dan pemirsa di mana pun Anda berada Saat ini setiap satuan pembelajaran akan menghadapi ANBK yaitu Assessment Nasional Berbasis Computer Ini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemenikbud untuk meningkatkan modu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan Assessment Nasional dilakukan atau dilaksanakan dengan tiga instrumen yaitu Assessment Competency Minimum atau AKM Literasi dan Numerasi Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dan ini diselenggarakan untuk tingkat SD, SMP, SMA terutama untuk SD kelas 5 atau MI yang sederhajat kemudian untuk SMP kelas 8 SMP ya MTS dan sederhajat dan juga kelas 11 SMA kemudian MA dan seterhajat baik disini saya akan memberikan tutorial bagaimana menghadapi ANBK tentunya ANBK ini adalah suatu hal yang jarang kita perlaksanaannya ya jarang atau dalam jangka waktu lama diadakan maka pastinya kita juga bertanya-tanya bagaimana perlaksananya dan bagaimana ujiannya soat-soatnya nah sekarang kita akan simulasi atau belajar bagaimana cara mengisi pada ujian ANBK ini baik yang pertama kita ke Google Chrome dulu kita buka Google Chrome kemudian kita tulis nah ini ada push menjar ayo AKM atau kalau memang belum ada ditulis push menjar ayo AKM kemudian di klik dan disini sudah muncul pusat asesmen pendidikan kita cari di asesmen nasional ini asesmen nasional kita klik nah akan muncul tampilan seperti ini kita bisa memilih ya kita zoom dulu mau literasi dulu apa numerasi dulu kemudian tapi kita cari dulu jenjang yang akan kita melakukan ujian ya untuk SD MI paket A SMP MTS paket B SMA MA SMK paket C nah karena ini yang kita hadapi ya dari sekolah SD maka kita pilih yang SD MI paket A kemudian oke lanjutkan kita dibawa ke sini selamat datang silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki kalian tidak usah bingung dan tidak perlu pakai username atau password tetapi langsung aja pilih login ya pilih login kita akan dibawa ke sini nah close aja kita pilih close aja nah ini sudah muncul tampilan ingat disini ada token token refresh nanti akan berubah tokennya ya nah ini token untuk masuk ke menu nih konfirmasi data ya diingat ingat untuk tokennya F Q Z O A Z oke nah disini data-datanya tinggal kita mengisi untuk kodenik gak usah nama peserta tidak usah ini di atas ya di atas jenis kelamin jenis kelamin bisa kita pilih perempuan kita pilih laki-laki mata ujian literasi SD kemudian di kolom nama peserta ketik ya disini kita ketik ya nah sesuai dengan nama kalian kemudian kamu tulis tanggalnya tanggal akhirnya ini sementara untuk bulannya dan tahunnya kita pilih sesuai dengan data diri kita kemudian disini token ketik token disini nah untuk ketik tokennya kita lihat di pojok kiri atas jadi ada F K Z huruf besar semua F C Z siapa lagi ya O A Z nah kita klik O A Z oke kemudian kita klik submit oke sudah masuk ya kita klik set submit kemudian ada konfirmasi tes nama tes itu status tes baru waktu tesnya adalah tergantung nanti kalian belajarnya kapan nah itu akan muncul tanggal dan jam kalau kasih waktu 60 menit baru kita klik mulai nah sudah masuk ke soal soalnya di soal ini ada ada bacaan ya ada bacaan ada jawabannya tinggal kita pilih ya mungkin perlu dibaca ya contohnya nomor satu disini ada pojokan kiri atas ada nomor nomor satu kemudian kita coba untuk menjawabnya apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya dari bacaan itu kita baca nah kebetulan nah di bawah itu ya Siti dan Udin tetap berdoakan mereka bisa sekolah dan punya rumah percendela nah disini kita pilih A ini ada soal sebelumnya ada ragu-ragu dan soal berikutnya dan mungkin kalau seandainya kalian ragu-ragu ya ketik ragu-ragu nanti bisa dilihat lagi dan untuk diisi lagi nah kita diisi ini kita klik soal berikutnya oke nah muncul soal berikutnya ada pertanyaan manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar mana oke pekerja keras soal berikutnya nah ini kalian isi terus ya disini saya skrip-skrip aja ya ini skrip aja cuman nanti kalau kalian gak mengisi ya akan mengurangi nilai kalian ini ada 9, 10 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22 oke untuk latihan ada dua dua nomor kemudian konfirmasi tes nah ini ada terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini silahkan tekan tombol selesai tes jika selesai untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes nah kalau seandainya kalian ingin kembali kembali tadi ada yang mungkin belum terisi tapi kalau sudah selesai ada slide saya tes warna merah kalian klik muncul ini ini adalah review hasil tes nah review hasil tes ini bisa kita download dan kita print ya kita download dulu ini bagaimana cara mendownloadnya ini disini ada pilihan di bawah ada warna merah dan biru nah disini ada unduh maka kita unduh dulu ada proses pengunduhan ini satu download komplit bisa kita open kita buka tapi atau juga nanti saja ya yang penting sudah ke download nah setelah itu berarti sudah selesai kita download selesai baru kita log out oke ini kembali ke tampilan awal ya dan kita keluar ya nah setelah itu kita bisa mendownload hasil ujian kita tadi kita cari di pengelola file kita cari di unduhan nah ini di paling atas itu sudah muncul hasil ujian coba assessment kita buka ya kita buka dulu hasil ujian kita nilainya berapa nah ini sudah dalam bentuk pdf ini ini hasil 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 nilai ujian kita bisa di print nah mungkin itu semuanya mudah-mudahan diberi kelancaran dan dimudahkan segala urusan dalam menghadapi ANPK dan dengan ujian ini latihan ini kalian akan tidak merasa ragu-ragu dan merasa siap tidak bingung lagi dan bisa lancar dan untuk latihan ini bisa kalian lakukan berulang-ulang seperti tadi pembukanya ya begitu juga seterusnya sampai proses terakhir yaitu hasil dari tes itu mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan beri kelancaran cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati